Halo guys, bersama lagi di channel saya derangkum film ofisial kali ini saya tidak lagi merangkum film ya kali ini gue akan menunjukkan kalian ya, sama si penipu ini nama akunnya Subagio RS Subagio RS ini ya, gue gak tau ini akunnya asli atau akun orang yang kena hack, terus dimanfaatin buat nipu orang ya, gue gak tau yang jelas ini akunnya ya Subagio RS awalnya ini memang orang ini gak tau ini, kalau gue yang punya channel terus gue langsung chat aja nih orang, gue nanya nih secara baik-baik bang channel ini dijual ya ini ya udah neskreenshot kalau dia jual-jual di grup-grup youtuber Indonesia ini udah banyak-grup banyak guys sampai-sampai channel gue yang jadi korban padahal gue gak gak tau apa-apa channel gue dicap penipu 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 padahal gue juga korban disini gue gak habis pikir orang ini bener-bener pake foto foto profil asli guys udah gue telusuri foto-fotonya asli semua tapi kita gak pernah tau ini akun akunnya bener-bener orang ini apa ini apa akun mengekalkan orang gue gak gak tau terus dia dia bales nih habis gue chat bang channel ini dijual ya dia tiba-tiba balesnya gini guys 1.500.000 nego padahal gue ngechatnya bang channel ini channel ini dijual ya ini tiba-tiba orangnya ini langsung balesnya gini guys 1.500.000 nego lalu gue chat lagi bisa kurang gak bos dibales nih bisa kan dinego aja terus gue bales lagi 800.000 gimana bang 1.000.000 lah kan gimana terus ini beneran gak nipu kan bang bisa kasih bukti kalau ini channel anda iyalah kan itu beneran saya jual channel ini iyalah kan itu beneran saya jual kan emang kenapa dijual bang kan udah ada hasil soalnya ada sibuk kerja kan alasannya ada sibuk kerja kan terus gue pesanin lagi nih 1.000.000 gak apa-apa deh bang rekber berani gak iya kan rekber angkut dah sumpah demi awo ya bang abang gak nipu kan iya bang sumpah demi awo saya niat jual serius gila sih sampai berani-beraninya sumpah demi awo buat nipu nipu orang gila 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 berani-berani sumpah demi awo buat nipu orang terus gue pesanin lagi fotoin ktp anda dong bang biar aneh fotoin ktp anda dong bang biar aneh makin yakin kalau anda bener-bener jujur pasti berani terus di dan anehnya nih guys dia berani ngirimin foto ktp-nya ini vital ktp asli lho bukan rekayasa bener-bener ktp asli tapi kita gak pernah tahu ini bener-bener ktp-nya atau ktp orang yang dicolong dari sosmed atau dari akun aga-gan ini kalau bener ini akun aga-gan kalau ini akun asli bener-bener asli bukan bukan akun aga-gan berarti berarti memang parah sih parah-parah kemudian gua pesanin lagi itu bener-bener itu bener-bener ktp asli anda ya bang bukan ktp nyolong di internet atau sosmed kan iya kan itu ktp asli iya kan itu ktp asli kan real terus gua balesin lagi oke mana rekening abang biarannya transfer terus dibalesin nyamanin orang abang transfer pakai rekening apa bang terus gua terus gua jawab BRI embanking ya terus gua balas jangan bang rawan kena tipu kalau embanking terus nih dikasih nomor rekeningnya mani orang bukti transfer ya bang kalau udah terus ane ane bales lagi ane masih ragu nih bang takutnya kena tipu bisa kasih bukti kalau channel rangkum film ofisial adalah channel anda bang terus dibalas lagi sama ini orang iya bang nanti saya kirimkan gemelnya terus bisa agan cek langsung kalau akunnya fake saya kembalikan uang agan agan cek fb saya asli kan kalau gak mau gak apa-apa kan sampai disuruh ngecek fb nya ya memang benar ini fb nya real foto-fotonya real semua sampai komen-komenannya gua udah telusuri ya komen-komenannya ya komenan dari orang-orang terdekatnya juga ada terus gua pesanin lagi nih orang kirim gmailnya aja bang nanti anda kirim pesan gmailnya nanti aja bang nanti anda kirim pesan ke gmail channel itu kalau dibalas berarti beneran wow takut ah nanti dihack gmail saya kalau gak mau gak apa-apa kan saya gak maksa kan terus gua balas lagi ya deh bang untuk terakhir kalinya anda berani sumpah ya bang kalau nipu abang abang besok kena azab dari awo berani bang iya bang siap bang saya berani ucapin dulu bang kalau berani minimal ketik ketik di pesan sumpahnya kalau emang babang jujur pasti berani terus dibalas lagi nih sumpah demi awo saya jujurkan gila 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 udah berkali-kali ya ini udah saya suruh sumpah berani ini orang gila rela nipu rela sumpah demi awo untuk nipu orang terus lagi gua balesin lagi soalnya saya juga dulu pernah ketipu bang jadi agak trauma jujurnya guys ini juga ini juga pernah ketipu online nih kayak begini modelnya tapi dulu gua via pulsa ketipunya terus dia balas lagi iya bang saya udah sumpah ya gan terus nih langsung gua langsung gua skagmat nih orang wkwkwk tobat bos udah tua jangan suka nipu ingat umur ingat anak istri di rumah ini gua yang punya channel rangkum film ofisial gua ada rekam nih percakapan ini bisa dikasusin udah banyak korban yang jadi embasnya channel gua ini bener-bener guys korbannya udah banyak sekali nih guys sampai channel gua yang kena gak tau apa-apa nih kena serang nih guys padahal gua juga korban gila 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 ngerugin banyak orang nih bukan cuma aneh nih udah banyak korbannya udah banyak korb gua udah rekam nih percakapan ini bisa dikasusin udah banyak korban ini yang jadi embasnya channel gua dicap nipu padahal gua gak tau apa-apa terus gua langsung ini guys sebagai bukti ini bener-bener channel gua gua skinisutin ini sampean terus gua pesanin lagi paman gua polisi bos udah ada bukti bisa aja aneh laporin lu sekarang pasukan IT polisi gak gak begok dimana lu berada pasti bisa ditangkep ngaku kagak lu dasar penipu lu onan ya sekarang ini malah lebih mudah buat nilai cipi lu tunggu aja jangan blogir gua ya ini gua tadi orangnya lagi online ya saat gua mesenin terus dari sini dia gak bales komenan gua sama sekali dia gak bales pesan gua sama sekali lu onan ya sekarang ini malah lebih mudah buat ngelacak IP lu tunggu aja jangan blogir gua ya woy bales woy lu gagak kasian sama orang-orang yang lu tipu cari duit itu gak mudah bos gila 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 ini akunnya ya guys sebagai RSS profilnya ini bener-bener asli ini guys buat kalian yang tau orang ini ya buat orang pekalungan kenapa bener-bener ini orangnya bisa komen aja di bawah guys kalau bener-bener ini subagio RSS ini bener-bener asli tukang tipu atau akunnya subagio ini disalahgunakan orang yang ngehack dia gua gak tau buat kalian orang yang pekalungan silahkan komen di bawah ya guys siapa tau ada yang kenal ini gua liatin tentangnya ini ini pekerjaan wira swasta pernah belajar di universitas terbuka ini gak penting ini pekalungan pokoknya pekalungan ya guys ini ada persinggahan lebak barang jawa tengah indonesia pekalungan jawa tengah oh ini guys facebooknya ini orang guys ini udah ada bukti semua guys kalau gua laporin ini udah mudah sekali nih gua laporin ya udah ada ktp-nya udah ada bukti anerekaman ini ini komenannya juga komenannya asli semua guys ini foto-foto asli semua tapi jangan dulu terkecoh ya guys bisa aja ini akun yang higiakan orang tapi buat yang kalian yang bener-bener orang pekalungan dan kenal amani orang silahkan komen aja di bawah guys gua pengen tau ini beneran nipu atau akun-akun higiakan soalnya memang bener ini akun asli bukan akun fake fotonya kartun atau apalah-apalah itu ini bener-bener asli guys pesan saya cuma jangan mudah ya jangan mudah tertipu sama yang jual-jual akun youtube itu soalnya banyak sekali penipuan guys akhir-akhir ini walaupun ini channel-channelnya memang terlihat meyakinkan Subagio RS dengan nama fotonya asli semua tapi kan kita gak tau ini orang sifat orang kan beda-beda apalagi yang akun-akun fake ini akun asli ini berani nipu kalau gak kalau gak fake ini banyak yang nipu juga cuma ini akun-akun bener-bener asli yang akun fake aja banyak yang nipu-nipu tapi ini gua bener-bener akun asli guys bukan channel bukan akun-akun bodong oke guys pesan gua jangan mudah tertipu ya walaupun channelnya terlihat asli intinya tetap hati-hati guys oke guys bye-bye kalau ada ada yang merasa ketipu ataupun ngomong-ngomong masalah ini masalah ke gua silahkan komen di bawah guys kita diskusikan bareng-bareng ya oke guys sampai situ aja ya guys ini dia guys komen-komenan para korbannya yang jadi imbasnya bukan ke dia malah ke channel gua yang kena ini ya komen-komenan orang-orang yang gak tau gua disini yang malah kena fitnah selamat ini yang hasil se Terima kasih.